Gereja Belenduk Disebut Gereja Belenduk karena bentuk kubahnya yang seperti irisan bola Maka orang mengatakan Belenduk Gereja Belenduk dibangun pada tahun 1750 Dan dibugar pada tahun 1894 oleh HPA Dewalt Westmess Gereja ini merupakan peninggalan Belanda Gereja ini menempati area seluas 400 meter persegi Bangunan ini berbentuk segi delapan beraturan heksagonal Dengan penampilan berupa bilik-bilik empat persegi panjang Dan sisi sebelahnya berbentuk salib Yunani Gereja Belenduk merupakan salah satu aset yang terdapat di kota lama Yang hendaknya harus kita jaga, pelihara, dan kita lestarikan Karena arsitektur kuno tersebut menyimpan nilai sejarah yang tinggi Jadi sayang banget kan jika gak kita lestarikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!